DPRD Kota Palopo menggelar rapat paripurna dalam rangka membahas laporan rancangan Peraturan Daerah Aturan Perda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 beberapa hari lalu. PJ Wali Kota Palopo, Asrol Sani, diwakili oleh Sekretaris Daerah Palopo, Firman SADP, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Palopo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, Firman SADP menambahkan bahwa pencapaian opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya berturut-turut diraih oleh Pemkot Palopo dari BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menurutnya merupakan bukti komitmen dan kerja keras Pemkot Palopo dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan. Sebelumnya, pada tahun 2016, Kota Palopo pertama kali meraih opini WTP atas LKPD. Firman SADP pun mengapresiasi kerjasama semua pihak dalam mencapai prestasi ini. Dalam rapat paripurna tersebut, laporan audit BPK tahun anggaran 2023 telah disahkan oleh seluruh fraksi DPRD Kota Palopo. Firman SADP berharap dengan pencapaian ini pendapatan dan keuangan daerah ke depan dapat terus ditingkatkan. Di akhir kegiatan, Sekretaris Daerah menyerahkan draft ranperda kepada Ketua DPRD Kota Palopo, Haja Nurhaini. Rapat paripurna dihadiri oleh 13 anggota DPRD Kota Palopo, Staf Ahli Wali Kota, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkot Palopo. Alfian Talha mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.